Intro Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Tim Gerak Revolusi Mental Polda Maluku Utara dibentuk dalam rangka menjabarkan program Kapolri Quick Win Program 6 Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan tertib di ruang publik Ini merupakan penjabaran dari program presiden yang disebut Nawasita khususnya Nawasita yang ke-8 merevolusi karakter bangsa Ini dijabarkan di Polda Maluku Utara sebagai bentuk renaksi Quick Win yang pertama internal kepada anggota polisi yang kedua eksternal kepada masyarakat yang di eksternal masyarakat dibentuk tim khusus yang dibut TGRM Tim Gerak Revolusi Mental Berkekuatan 1 peloton penuh untuk diterjunkan di tengah-tengah masyarakat baik melalui program Sampang Desa Patri Door to Door System dengan manajemen silaturahim mendatangi para tokoh agama tokoh ulama, tokoh pelajar, tokoh pemuda tokoh intelektual dan FKUB secara umum Ini diharapkan bisa mensosialisasikan tugas pokok polisi kemudian mengajak manusia atau masyarakat umumnya entitas masyarakat khususnya yang berpotensi konflik sehingga mereka bisa kita ajak untuk berbuat benar dan baik kemudian kita ajak untuk memakmurkan masjid sehingga mereka tergalang kepada agama yang baik dengan nuansa Pernate adalah wilayah yang agamis untuk itu gerakan ini banyak sekali diterjunkan ke daerah-daerah potensi konflik dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di mana evaluasi kantikmas yang banyak potensi gangguannya maka tim ini terjunkan terutama pada daerah-daerah entitas masyarakat yang banyak konflik sehingga masyarakat yang dulunya atau desa yang dulunya berseteru menjadi akur kemudian daerah yang banyak yang pelaku miras bisa diranggulkan jadikan pelopor agent perubahan di tengah-tengah masyarakat itu Alhamdulillah sampai sekarang sudah terjadi gerakan TKRM ke-12 gelombang 12 ini hampir seluruh kabupaten sudah didatangi apresiasi sangat banyak masyarakat yang ikut gabung dalam rangka gerak revolusi mental dari desa ke desa dari kecamatan-kecamatan sampai dari kabupaten ke kabupaten Alhamdulillah dukungan masyarakat banyak sekarang baik dari mahasiswa, intelektual maupun masyarakat awal dan juga tokoh-tokoh masyarakat sangat apresiasi terutama tokoh agama dan tokoh ulama dan tokoh adat Alhamdulillah sekali lagi dan gerak revolusi mental dapat berjalan dengan lancar sampai sekarang tidak ada gengguan terutama dalam menciptakan kondisi mengawal pilkada gubernur Maluku Utara ini dalam situasi aman, damai, tentram, dan nyaman ini yang target utama sehingga masyarakat tidak disibukkan hanya politik saja tapi disibukkan dengan usaha memakmurkan masjid dengan usaha memakmurkan masjid ini ada ukwah Islamia ada kebersamaan ada penyatuan antar hati antar masyarakat hingga konflik-konflik bisa dieliminir Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT karena Allah SWT telah memilih kita dalam usaha agama dan memilih kita bersyukur karena Allah SWT telah memilih orang-orang yang sering melindungi masyarakat kita yaitu polisi Kolda Maluku Utara TGRM yaitu Tim Gerak Revolusi Mental dimana Allah SWT memberikan mereka hidayah Allah SWT telah pakai diri mereka dalam usaha agama mereka tidak hanya menurut saya mereka tidak hanya terjun ke dalam masyarakat kemudian mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat akan tetapi bagaimana mereka juga mengatasi konflik yang juga membawa mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah SWT yaitu yang ditara mereka melakukan salah satu usaha yang sangat mulia yaitu UMM usaha memakmurkan masjid dimana mereka mengajak masyarakat-masyarakat setempat untuk bisa sama-sama memakmurkan masjid masuk ke dalam masjid dan masuk ke dalam masjid rumahnya Allah SWT jadi menurut saya mereka sangat luar biasa karena di dalam kesibukan mereka mereka juga sempat melakukan waktu untuk kegaman jadi pesan dari saya TGRM selalu semoga Allah SWT berikan kekal hidayah dalam diri mereka keluarga mereka dan semoga Allah SWT matikan mereka dalam usaha yang nilai itu usaha mengajak masyarakat kepada Allah SWT disini untuk saya bersyukur sekali kepada Allah SWT dimana Allah SWT telah memilih orang-orang yang begitu istimewa yaitu dari tim gerak revolusi mental dari Kolda Maluku Utara berkat mereka Alhamdulillah banyak sekali mereka yang memberikan yang terbaik untuk masyarakat disini mereka mengajak orang-orang untuk sama-sama mengajak taat kepada Allah SWT dan juga memakmurkan masjid-masjid Allah SWT nah disini kata-kata saya untuk TGRM sukses selalu dan untuk TGRM semoga Allah SWT kekalkan hidayah dalam hati kita dan turunkan hidayah ke seluruh alam dan untuk TGRM semoga istiqomah dalam musayam dengan adanya TGRM revolusi mental banyak masjid-masjid yang dulunya kosong dulunya mati sehingga sekarang banyak yang hidup ratusan masjid yang sudah dihidupkan Alhamdulillah sekali lagi banyak tokoh agama tokoh ulama atau tokoh intelektual yang mendukung program ini sehingga mereka pun ikut ada yang dosen ada mahasiswa ada guru ada ulama semuanya pada ikut mendukung bahkan ikut bersama-sama dari daerah ke daerah dari kampung ke kampung mengikuti gerak revolusi mental ini salam Tri Prata selamat menikmati